Halo selamat pagi semuanya Di kesempatan kali ini kita akan share Mengenai pemilihan bibit seledri yang unggul Nah begini ya Jadi saya mau memberikan Pertanyaan buat kalian Manakah yang lebih bagus Bibit seledri dari biji atau dari anakan yang kita ambil dari induknya Jawabannya adalah dari anakan teman-teman Seledri yang kita ambil dari anakan itu memiliki kekebalan yang lebih tinggi terhadap serangan jamur Daripada yang kita tanam dari biji Ini merupakan varietes semua dari anakan yang saya ambil Kemarin seledri saya habis terkena jamur yang dari biji Karena usianya itu sangat muda Sehingga dia tidak dapat beradaptasi dengan jamur Beda dengan yang dari anakan ini Sistem kekebalannya lebih kuat Jadi ini saya ambil yang dari anakan yang sudah kuat Batangnya yang sudah lama indukannya Sehingga dia sudah beradaptasi oleh jamur-jamur yang merusak bagian batang dan daun Jadi ini kita kembangkan lagi Nah teman-teman Saya sarankan lagi buat kalian Kalau dari biji itu kalian juga bisa Tapi perawatannya harus lebih intens ya Banyak juga sih yang berhasil dari biji Tapi untuk yang lebih aman itu lebih kuat dari anakan karena dia indukannya sudah beradaptasi Tapi kan yang indukannya ini juga berasal dari biji Yang cukup tinggi yang sangat diperlukan untuk pembuatan bahan makanan campurannya Ini teman-teman ya Intinya kalian menyiramnya jangan sampai kekeringan media tanamnya Dan juga kalau ada jamur-jamur yang tumbuh segera buang daunnya dan singkirkan Jika ada komplikasi jamur atau bercak-bercak Oke itu saja video dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian teman-teman Keterus video selanjutnya dari saya Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton